Halo guys, kali ini kita ada obrolan yang tertutup tapi bukan rahasia yang dibisikin tetapi diberitakan Surprise! Dalam Dalam Sightlife of Vinarover Sightlife of Vinarover Eh kita pikir-pikir ya Ada gak sih ya kira-kira wanita yang gak pernah nangis gitu Cara menangis itu kan ungkapan dari perasaan kita Perasaan sedih, kecewa Atau bahkan mungkin yang kita tuh merasa udah gak bisa terpendam lagi Akhirnya kita nangis gitu Tapi ada kok yang dia sedih tapi tidak bisa terungkarkan Tidak bisa nangis Tapi sebenernya dia dalam tekanan hidup atau apa seperti itu Tapi keliatannya tegar gitu ya Iya keliatannya tegar tapi sebenernya dia dalam hati mungkin ada yang disimpen Ditutupin gitu seperti itu Jadi dia gak bisa menangis justru Iya Tapi sebenernya menangis itu baik loh Biasanya kita nangis Biasanya kalau nangis itu kamu ngapain sih Jadi apa dulu tuh baru bisa nangis gitu Iya kalau saya pribadi sih Yang membuat kita nangis pasti otomatis kalau kita lagi sedih bisa Atau kita lagi dalam keadaan senang juga bisa Atau apa ya seperti kita mendapat sesuatu juga bisa Nangis dengan terharu mungkin dengan sesuatu Entah itu berkat atau apa tapi bisa juga kita menangis terharu karena Tuhan gitu Lagi berdoa gitu Tiba-tiba pernah gak sih kalau kita lagi berdoa lagi serius berdoa tiba-tiba Armata itu mengalir tapi gak lagi pengen nangis gitu Tampak kita sadari Tampak kita sadari Armatanya tercurah seperti itu Nah itu biasanya mungkin istilahnya mungkin nangis terharu kali ya Atau apa gitu ya Atau lagi suka cita Suka cita mendapatkan sesuatu Atau suka cita di dalam Tuhan Kita lagi memuji Tuhan tiba-tiba suasana lagi happy nih Cuma kita lagi meneteskan air mata gitu Eh kalau Ya udah deh Ngapak duluan deh Ngapak duluan Kalau lu ya kalau lagi nangis gitu Kira-kira apa sih yang membuat kamu ingin nangis gitu Bisa gak ceritain pengalaman Entah itu pengalaman atau apa gitu Yang paling sedih ya Yang paling membuat kamu nangis Sampai benar-benar nangisnya itu udah Mau bilang gak normal Maksudnya sampai Yang benar-benar nangisnya itu Di luar batas kemampuan kamu Seperti itu Coba apa aja Ya waktu kehilangan papa sih Kehilangan papa Sama ya kehilangan orang-orang tercinta gitu sih Biasanya suka nangis yang Kalau inget mereka Tiba-tiba nangis lagi gitu Ingat hal yang menyedihkan tentang mereka Nangis Ingat hal yang Wah kayaknya memberkati tentang mereka pun Misalnya wah dulu orang ini Berjasa sama saya Pelayanannya Imannya gitu Berjasa sama kita Itu juga bikin nangis gitu Tapi nangisnya kayak gimana coba Bisa gak Kasih tau kita disini Nangisnya tuh kayak Gimana gitu Nangisnya kayak apa ya Suka tiba-tiba Mucur aja gitu Misalnya Lagi nginget Entah itu lagi makan Atau lagi Bawa mobil kah Atau lagi jalan Tiba-tiba Nangis gitu Tapi gak yang sampai Sesegukan yang Saat waktu momen Kehilangan Orang tua itu Gitu Papa Gitu Ya kalau Aku sih pribadi Dari pengalaman hidup ya Kalau bilang nangis Sering lah Banyak nangis dari kecil Sampai sekarang juga Masih nangis Masih kalau ada hal Tapi Nangis Ada satu hal yang Bukan terkesan sih sebenarnya Tapi Gak enak gitu Nah itu pernah Ada satu momen Itu Mau lahiran anak kedua Itu melahiran anak kedua Itu benar-benar Nangis itu Gak tau Perasaan sedih Gak tau ya Ada orang bilang Mungkin bawaan hamil Kali atau Mau ada baby Tapi Sebenarnya sih itu gak Karena Itu benar-benar Perasaan sedih Yang Merasa Ketika Kedua orang tua Udah gak ada Orang tua Jadi mulahiran Tapi Mulahiran tuh Gak ada orang tua Maksudnya Ada suami Ada Tapi kan Beda Sepengetahuan suami Untuk Pribadi kita tuh Mungkin terbatas Mereka gak tau detail Perasaan kita Seperti apa Tapi kalo orang tua Itu lebih Gimana ya Maksudnya mereka Yang lahirin kita Jadi mereka tau Apa kemauan kita Apa tinggal laku kita Mereka tuh ngerti Jadi disaat Waktu Momen mau melahirkan Sebelum melahirkan Itu Benar-benar Nangisnya Itu bukan nangis Jadi mungkin Saat itu mungkin Suami bingung Kok nangis Padahal Nangisnya bukan Karena mau lahiran Bukan Tapi mengingatkan Kedua orang tua Yang Dalam hati gini Tuhan kok mereka Cepat banget Perginya Harusnya mereka ada Di even moment Seperti ini tuh Harusnya mereka ada Gitu Maksudnya Apa ya Itu logikanya Jalan karena begini Mereka tuh Hamba Tuhan Tapi kenapa mereka Tiba-tiba bisa Secepat itu Padahal masih banyak Mereka belum melihat Masih banyak Anak-anaknya Belum melakuin Apa-apa gitu Masih Belum nyenangin Masih membutuhkan mereka lah Ada kan bilang Belum nyenangin orang tua Tapi kalau aku sih Maksudnya Orang tua harusnya Menikmati Anak cucu Melihat perkembangan Anak cucu Bertumbuh seperti apa Dan itu benar-benar Harusnya Antara Kok Tuhan Mereka cepat gitu Diambil Coba seakan Seandainya mereka ada Maksudnya Mungkin kebahagiaan itu Beda Terus Rasa aman Sebagai anak tuh Pasti Walaupun butuh Apa Ada suami Pendamping Penumpang Tapi itu Rasanya beda Karena Oke Suami support Tapi Orang tua itu Maksudnya mereka Lebih tahu detail Tentang pribadi kita Sebagai anak Sama seperti Tapi Tapi saya bersyukur Karena di saat itu Ada keluarga Dekat Ada um tan Sebagai Maksudnya Saya merasa Oh Orang tua memang penting Tapi Terlebih Begitulah Kasih Bapak Kepada kita Maksudnya Dia tahu persis Apalagi Bapak Yang menitain kita Dari sebelum kita Dalam kandungan Dalam Janin Dia sudah membentuk kita Itu dalam Masmur Ada di dalam Masmur Dia yang sudah Merancang kita Sedemikian Waktu kita Bakal anak Sehingga kita Dia tahu persis Entah kita nanti Seperti apa Nantinya Karena itu Itu yang menghibur Bersyukur Karena kita Yang jadi kekuatan Karena kita ada Dalam Tuhan Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Kalaupun kita Jodal Tuhan Nah itu Aku tidak tahu Seperti apa Mungkin bisa Down saat itu Bisa saja terjadi Kelahiran tidak Normal Maksudnya Karena posisi Apa Batin kita Tidak kuat Tapi puji Tuhan Karena ada orang-orang Yang mendukung Dalam doa Ada Orang-orang yang Cover kita dalam doa Terus Memberikan kita Kekuatan yang baru Walaupun dalam hati Sedih Nah itu Maksud aku Tidak bisa diungkapkan Tetapi Ada perasaan sedih Mungkin yang tadi Kita bahas Doa itu Menangis itu Jadi Bagian dari doa Kalau aku sih Jadinya Menangis sama doa Kayaknya kalau doa Pasti nangis Gitu Tergantung doanya Ada yang doanya Terharu Karena diberkati Atau dia mendapat Sesuatu yang Wow Pasti Mungkin doanya Nangisnya lain Seperti itu Suka cita Bersyukur Benar Nah Ini nih guys Yang penting Maksudnya tuh Ini Jadi setiap kita Anak-anak Tuhan Harus banget Saling mendoakan Ya bener Yang tadi kayak Nova Jadi dia tuh Merasa kuat Merasa bisa Karena topangan doa Dari orang-orang terdekatnya Ya bener sih Tapi jangan sampai Misalnya nih ya Ya nanti Gampang saya doakan Tapi sampai di rumah Atau dimana Kita gak doain Orang tersebut Kayaknya tuh Sering tuh kejadian kayak gitu Tolong bantu doa ya Oh yes Amin Nanti udah doain Belum tentu tuh Di rumah didoain Kita gak tau Rata-rata begitu guys Tapi puji Tuhan Kalau misalnya memang Kita doain beneran ya Tapi maksudnya Ya jangan sampai kita tuh Ngomong nanti didoakan Cuman karena basa-basi Karena gak enak Sama orang itu Jadi kita memang Kalau kita ngomong Nanti saya doakan Pasti kita doain orang itu Ya makanya kita butuh Kalau kita curhat Atau kita minta doa Kita cari orang yang tepat Gitu Ya setuju Jangan sembarangan orang Karena gak semua orang yang Kita minta doakan Mereka akan berdoa-balik Iya Punya hati untuk doain kita Gitu kan Seperti itu Tapi kalau kita cari orang yang tepat Hamba Tuhan Atau Kakar Wani Seperti apa Itu pasti didoain kok Iya gak cuman Contohnya kan Kayak Paulus dan Timotius kan Iya Walaupun Paulus Maksudnya Ini adalah anak rohaninya dia Tapi dia butuh topongan doa Walaupun dia udah Hamba Tuhan Maksudnya dia dipakai Tuhan Tapi dia butuh topongan doa Dari anak rohaninya Iya dia gak ngemandang Ah Gue ini udah hebat Iya jadi semua orang tetap Butuh topongan doa Yang udah biasa Mungkin pelayanan lebih itu Tapi tetap Semua tuh butuh topongan doa Iya setuju Gak terkecuali orang biasa Orang yang udah keliatan Udah sering melayani Tuhan Atau seperti itu Kelihatan rohani pun Iya tetap Saya tau pasti Butuh topongan doa Dan Ada lagi nih Jangan sembarangan juga Kalau misalnya kita Ngomong amin Kata amin gitu Jadi misalnya Di doa ini gini-gini Amin gitu Karena Setiap kita tuh Diberikan Tuhan tuh kuasa loh Gitu Dan juga jangan sampai kita Mengaminkan hal-hal yang gak baik Nah misalnya nih Kita Mengaminkan Kayak di TV-TV gitu Biasanya kan Doain ya Biar perceraiannya berjalan dengan lancar Kata aneh ya Masa perceraian itu kan Tuhan gak suka Gak sesuai dengan firman Tuhan gitu Ngapain harus didoakan Gitu Harusnya kan Kalau memang ada orang mau bercerai Harusnya dia doa supaya tidak bercerai Iya Harusnya dibimbing Dituntun gitu Bahwa dalam doa supaya tidak terjadi perceraian Harusnya kan Iya Nah itu sih suka bingung tuh Seperti itu Tapi gimana lagi Dunia Sedang lagi marak yang hal-hal seperti itu Dan mungkin Ya banyak gereja yang menopang hal seperti itu Tapi ada juga yang Masih pro kontra Tapi setau aku Dalam firman kan Memang gak boleh bercerai kan Kecuali waktu yang memisahkan Setuju banget Jadi kita memang bener-bener Harus hati-hati banget Mengaminkan Atau Mendoakan seseorang Oke guys Sampai disini dulu Obrolan kita kali ini Jangan lupa Saling Mendoakan Sampai ketemu lagi Dalam obrolan berikutnya Di Dalam Sightlife Of Vinal Sampai ketemu lagi